Sejak awal munculnya penyakit wabah COVID-19, cukup banyak klaim yang mengatakan bisa mengobati COVID-19 atau klaim menemukan obat COVID-19. Kami sangat salut dan sangat mendukung apabila ada yang bisa menemukan obat COVID-19. Akan tetapi kita perlu sedikit berpikir kritis. Kami sangat salut apabila yang pertama, mereka yang mengklaim bisa menemukan obat COVID-19 bisa membuka pengobatan rawat inap di rumah atau di klinik. Bukan pengobatan jarak jauh saja, sehingga bisa dipastikan dia merawat dan mengetahui perkembangan penyakit pasien. Dan mengetahui apa yang terjadi dengan tubuh pasien selama dirawat inap. Kemudian yang kedua, yang mengklaim tersebut juga bersedia menerima pasien COVID-19 dengan keadaan apapun untuk dirawat inap. Karena pasien COVID-19 ada yang OTG, ada yang gawat, bahkan ada yang bisa mengantarkan kepada kematian. Kemudian yang ketiga, yang mengklaim bisa mengobati COVID-19, mereka mampu menjelaskan karakteritis virus, sifatnya gambaran virus COVID-19 dan interaksi dengan obat. Sekarang sudah ada yang namanya isolasi mandiri, sehingga bisa saja mereka membuat rawat inap dengan syarat-syarat tertentu. Apabila tiga poin tadi bisa dilakukan dan terbukti, tentu kami sangat senang sekali, banyak yang bisa sembuh, obatnya bisa ditemukan, dan kita sangat salut dan bisa jadi saya pun merekomendasikan agar berobat ke mereka. Asalkan tiga poin tersebut bisa dibuktikan, bisa merawat inap semua pasien dan menerima pasien COVID-19 kapanpun dan bisa sembuh. Kami pun tenaga medis sangat senang apabila banyak yang sembuh, obatnya ada karena beban merawat pasien COVID-19 menjadi berkurang. Demikian semoga bermanfaat. Terima kasih telah menonton!